Anda menyaksikan News Update pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa sedikitnya tujuh restoran di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat terjaring razia petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Penutupan restoran ini dilakukan karena melanggar protokol kesehatan saat jam berbuka puasa. Dalam razia tersebut, aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menyisir satu persatu restoran yang berada di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya kerumunan di restoran pada saat jam berbuka puasa. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP, Provinsi DKI Jakarta, Harton Abdullah, mengungkapkan meski Pemprov DKI Jakarta mengizinkan restoran untuk melayani aktivitas buka puasa bagi pengunjung. Namun masih banyak pihak restoran yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara baik. Jadi dari hasil pengawasan kami, ternyata mall Grand Indonesia ini tenan-tenannya sudah abai untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi tadi ada kurang lebih tujuh tenan, tempat resto yang kami kenakan sanksi administratif, yaitu teguran tertulis. Ada turun.